Pusat Kerajaan Pusatnya saat ini berada di Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung Raja pertama Resi Mahaguru Manikmaya, berasal dari keluarga Calakarnaya, India Selatan Yang menikah dengan Putri Maharaja Suryawarman, penguasa Taruman Negara ke-7 Kemudian, Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi Raja Resi di daerah Kendan Lengkap dengan Mahkota Raja, beserta Prajurit dan Rakyat Kendan Inilah daerah Nagrek, tempat Kerajaan Kendan berada Kerajaan Kendan berdiri sejak tahun 1536 Masehi Inilah salah satu situs Kerajaan Kendan Bukti-bukti Kerajaan Kendan atau Kerajaan Kelang bisa dilihat di Kampung Pasir Dayu Kolot Dan ditemukannya Arca Manik, Arca Durga, Pusaka Naga Sastra, Candi Cangkuang di Bojong Mente Situs Makam Keramat Anjungan, Batu Cadas Pangeran di Nagrek Raja-Raja Kerajaan Kendan Resi Mahaguru Manikmaya, 536 sampai dengan 568 Masehi, 32 tahun Kemudian, dilanjutkan putranya Raja Putra Suraliman, 490 Saka atau 568 Masehi Dengan permaisurinya dari Kerajaan Kutai, Kalimantan Bernama Putri Bakulapura Raja Putra Suraliman berkuasa 29 tahun, 568 sampai dengan 597 Masehi Kemudian, diteruskan oleh putranya yang bernama Sang Kadiawan Bergelar Raja Resi Dewa Raja Pusat Kerajaannya pindah dari Kendan ke Medang Jati atau Medang Gana Kemungkinan di Cangkuang, Bandung Hal-hal yang menyebabkan perpindahan tersebut adalah aliran agama Hindu yang berbeda Sang Raja beradiran Hindu Wisnu, sedangkan Kendan beradiran Hindu Siwa Jadi, Bojong Mencek adalah kemungkinan peninggalan Kerajaan Kendan sebelum pindah ke Medang Jati Raja Resi Dewa Raja mempunyai lima orang putra, yaitu Mengukuhan, Karungkala, Katung Marala, Sandang Gerba, Bertikan Dayun Mereka menjadi raja-raja bawahan Kerajaan Kendan Di daerah Kuli Kuli, Surawulan, Peresawi, Lawung Langit, dan Menir Ada satu peristiwa menarik Sang Kadiawan atau Raja Resi Dewa Raja Yang beraliran agama Hindu Si Wisnu dari Medang Jati Mengundurkan diri dari tahta Kerajaan setelah lima belas tahun memerintah Lalu menjadi pertapa di Layu Watang Kuningan Sebagai penggantinya, ditunjuklah putra bungsunya yang bernama Wertikan Dayun yang menjadi raja bawahan di Menir Wertikan Dayun dinobatkan pada tanggal 23 Maret 1962 Masih Ia membangun pusat pemerintahan baru bernama Galuh Letaknya di antara dua sungai, yaitu sungai Cittandui dan Cimuntui Sekarang daerah itu dikenal dengan nama Desa Karangmulian Kabupaten Ciamis Posisinya dekat dengan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Dekat dengan Pantai Pangandaran dan Pantai Kerapiak Pasir Putih Demikian sejarah Kerajaan Kendan yang berpusat pemerintahan di Galuh Yang kemudian akan dikenal sebagai Kerajaan Kendan yang berpusat pemerintahan di Galuh Kerajaan Kendan yang berpusat pemerintahan di Galuh Terima kasih sudah menonton Jika berkenan, mohon berikan tanggapan dan komentarnya Terima kasih sudah menonton